Diduga cemburu buta, seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara nekat membacok suami sah dari mantan istrinya hingga kritis pelaku yang kabur ke atap rumah warga dikejar dan ditangkap petugas. Nilai aksi pengejaran pelaku membacokan seorang warga di Jalan Garuk 6, Gang Cendrawasi, Kejamatan Medan, Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara malam tadi. Pelatusan warga yang mengetahui adanya pembacokan langsung mengepung pelaku yang kabur ke atap rumah warga. Pelaku diketahui telah melakukan pembacokan seorang warga bernama Muhammad Fadil menggunakan senjata tajam yang diambil dari rumah korban. Aksi nekat pelaku ini diduga lantaran cemburu buta melihat mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain. Korban yang mengalami luka bacok pada bagian tubuh langsung dibawa ke rumah sakit Mitra Medica Medan untuk dilakukan perawatan. Sementara itu terhadap pelaku petugas langsung membawa ke Polsek Patumbak guna penyelidikan lebih lanjut. Kita mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya pembacokan terhadap seorang laki-laki. Jadi setelah mendengar informasi dari masyarakat tersebut, jadi kita langsung menginformasikan kepada seluruh tim opsional kita yang ada di lapangan di Polsek Patumbak. Selanjutnya kita sama-sama muncul ke lokasi dan kita lakukan penyejaran terhadap pelaku yang berusaha kabur melalui atap-atap rumah orang. Bersama dibantu masyarakat juga, hingga masyarakat banyak juga berkumpul dan selanjutnya kita bersama dengan kapark desa juga terkait untuk membantu dalam hal ini. Sama-sama kita coba untuk merayu korban itu agar membuang senjata atau parang yang dia gunakan. Amankan tersangka, sehingga tersangka berhasil kita amankan dan selanjutnya kita boyong ke Polsek Patumbak. Bang, untuk kondisi korban gimana bang? Jadi saat sekarang ini, pertama yang kita apakan, pertama sebagian tim juga langsung menimba kepada Pak Kepling dengan masyarakat juga, kita bawa langsung ke rumah sakit medika untuk mendapat perobatan. Bang, korban kondisinya lukanya di bagian mana bang? Jadi, berdasarkan kondisi luka korban, kita tengok, kita tengok, lihat di bagian tangan. Bang, sejauh ini motifnya apa? Udah diketahui bang, kenapa bisa tiga bang? Ini motif sampai saat sekarang ini kita masih melakukan pemelidikan.